Misteri Lukisan Tengkorak Jilid 15 Bab Ive Jala Langit Pengubah Impian 15 Gua Gelap Bukit Jui Bin San Pantulan cahaya senja di Bukit Jui Bin merupakan sebuah pemandangan alam yang sangat indah, tanah perbukitan yang sambung-menyambung mempersatukan 75 buah puncak bukit menjadi sebuah gunung yang menawan, Bukit bagian tengah yang mirip pousat sedang duduk bersilah dikelilingi banyak puncak tebing kecil di sekelilingnya, sebuah perpaduan alam yang menakjubkan. Sejak dari punggung bukit hingga ke puncak gunung, banyak berserakan gua yang sambung-menyambung, mulut gua gelap gulita susah untuk melihat jelas keadaan di dalamnya, konon di dalam gua-gua itu banyak terdapat harta. Karun yang tak ternilai harganya, tapi setiap kali ada yang berusaha menemukan harta karun itu, tak satu pun di antara mereka yang bisa kembali dalam keadaan selamat. Leng Hiat pun mengetahui tentang bukit ini, juga tahu tentang gua-gua yang berserakan, tapi dia tak menguasai keadaan medan di seputar sana. Justru yang sangat menguasai keadaan tempat itu adalah Tongkeng, sebab sejak kecil dia memang sering bermain di seputar tempat ini, Konghang Liang pun cukup menguasai keadaan seputar sana. Sewaktu mereka tiba di bukit Jui Binsan, waktu menunjukkan pagi hari, saat Fajar baru saja akan menyingsing. Semalam mereka menginap di bawah gunung, melakukan penjagaan secara bergilir, dalam keadaan begini mereka tak berani meneruskan perjalanan di tengah kegelapan, kuatir mendapat serangan di luar dugaan. Ketika tiba di gunung Jui Binsan, tepat saat Seng Surya memancarkan sinar keemasannya, suasana terang-benderang dan sejauh metu memandang nampak langit amat bersih dan angin berhembus semilir. Sambil menunjuk ke sebuah celah di antara bukit Karang, seru Tongkeng tiba-tiba, bila kita melompat turun di antara celah bukit dan berjalan menerobos gua, maka dalam waktu singkat kita akan tiba di kota Cing Tiantin. Sambil berkata ia melompat turun duluan diikuti lenghiat di belakangnya, menyusul kemudian Ting Tong Ih dan Kohang Liang berjaga di paling belakang. Gua Karang itu sangat sempit dan terjal, suasana di situ gelap gulita hingga susah melihat kelima jari tangan sendiri, Tongkeng di depan dan Kohang Liang di belakang segera menyulut ebor sebagai penerangan, tapi setiap beberapa. Langkah mereka harus melompat turun ke bawah sedalam beberapa kaki, permukaan tanah yang berbatu tajam amat sulit diinjak. Lebih kurang setengah jam kemudian, setelah berbelok beberapa tikungan gua, tiba-tiba udara terasa segar sementara lorong pun bertambah lebar. Di dalam gua itu terdapat aneka macam bebatuan berbentuk aneh, ketika tertimpa cahaya segera memantulkan sinar gemerlapan yang sangat indah. Walaupun gua itu semakin melebar namun suasana amat ening, sedemikian sepinya hingga detak jantung setiap orang pun dapat terdengar sangat jelas. Tiba-tiba Tongkeng menengadah ke atas. Semua orang tertegun, mereka tak tahu apa yang hendak dilakukan pemuda itu, ternyata Tongkeng hanya bersin. Suara bersin yang bergaung keras membuat suara itu memantul kemana-mana, tak tahan ting-tong ih berseru sambil tertawa, Coba kau lihat, hampir dari setiap sudut gua terdengar suara pantulan bersinmu. Kembali mereka berempat menelusir jalan berbatu yang amat curam, tiba-tiba Leng Hiat memanggil, Kok Kok Chu. Ada apa tanya Ko Hang Liang? Dapatkah kau menceritakan kembali kisah kejadian yang menimpa perusahaan ekspedisi Sinwi Piao Kiok hingga kehilangan barang kawalannya? Ko Hang Liang menghela nafas panjang, sebelum ia sempat menjawab, ting-tong ih kembali berseru sambil tertawa, Benar, lebih baik kau yang bercerita, ketimbang semua orang harus mendengarkan suara orang bersin. Ko Hang Liang tertawa getir. Kisah ceritaku mungkin jauh lebih tak sedap didengar ketimbang suara bersinnya, katanya, A.A.A.I., di seputar Ching Tian Sian, perusahaan ekspedisi Sinwi Piao Kiok terhitung punya nama, sekalipun berlokasi di sebuah kota kecil namun banyak teman persilatan yang memberi muka kepada kami dengan memberi berbagai order pengiriman. Kok Kok Chu tak perlu rendah hati, tukas Leng Hiat, dulu, sewaktu Koloto Aia mendirikan perusahaan ekspedisi Sinwi Piao Kiok, Cukat Sian Seng pun pernah berkata kepada Sik Ahang Sian, Sik Tai Jin bahwa perusahaan ekspedisi ini mempunyai pamer yang hebat, hubungan antar majikan dengan anak buah lebih akrab dari saudara, bahkan tak pernah mau menerima pengawalan barang yang tak jelas asal-usulnya, bukan saja hasil kerja keras perusahaan sering didermakan kepada fakir miskin, banyak keluarga miskin yang ditampung dalam perusahaan, diberi pendidikan silat dan diajak bekerja dalam pengawalan barang. Setelah berhenti sejenak, kembali lanjutnya, oleh sebab itu Cukat Sian Seng pernah berkata kepada Sik Tai Jin, dengan kera kerja Sinwi Piao Kiok yang bersih dan mengutamakan norma hidup, asal bisa bertahan 2-30 tahun, maka keberhasilannya pasti akan luar biasa. Ketika Sik Tai Jin masih memangku jabatan, beliau memang sangat memperhatikan perusahaan kami, segera Koh Hang Liang menyambung, waktu itu tak pernah ada peristiwa apapun yang menimpa perusahaan kami. Sik Hang Sian, Sik Tai Jin akhirnya tewas dicelakai kaum Durjana dan pembesar Lakne, sambung Leng Hiat dengan nada sedih, bukan hanya dirinya yang terbunuh, nyaris seluruh anggota keluarganya musnah dibantai, padahal berulang kali Cukat Sian Seng telah memperingatkan agar untuk sementara waktu mengungsi lebih dulu daripada dicelakai orang jahat, ketika akhirnya dalam perjalanan. Menuju kota Si Chiu, Sik Tai Jin dihadang orang jahat di tengah jalan dan mati terbunuh. Bicara sampai di sini nadanya menjadi sumbang karena dipengaruh emosi dan amarah. Koh Hang Liang menghela nafas panjang. Sik Tai Jin adalah seorang pembesar yang bersih, adil dan suka menegakkan kebenaran, sayang dia mati dibunuh pejabat Lakne, konon orang yang membunuh Sik Tai Jin adalah Jagol Hiat yang berasal dari istana Cukat, apa betul? Betul, salah satu di antara kawanan pembunuh itu adalah murid keponakan Cukat Sian Seng, orang menyebutnya Chin Bewe Etiok, Bambu Hijau, mereka sudah berbuat bejat, suka mengkhianati ajaran leluhur, mencelakai rakyat, bergabung dengan kaum laknat untuk berbuat jahat, orang tamak kekuasaan dan harta semacam ini sudah tidak pantas menjadi anggota istana Cukat lagi, kata Leng Hiat dengan nada demdam. Koh Hang Liang memang kurang begitu paham terhadap pertikaian dan persaingan yang terjadi di kalangan atas, khususnya antara para pejabat berkuasa, maka dia hanya mengiakan dan kemudian berkata lebih jauh, semenjak memperoleh dukungan serta perlindungan dari Sik Tai Jin, usaha ayahku berjalan lancar, wilayah jelajah perusahaan ekspedisi Sinwi Piao Kiok pun kian hari kian bertambah luas, kemudian setelah ayah wafat, perusahaan ekspedisi ini diserahkan ke tanganku, berkat perlindungan ayah di alam baka, aku pun berhasil mengembangkan perusahaan ini dari iang semula hanya tiga kantor cabang menjadi sembilan kantor cabang, A.A.I. tak nyana, setelah Sik Tai Jin tewas dibunuh orang. Segala sesuatu pun ikut berubah secara drastis. Dulu ayahmu adalah salah satu orang yang paling mendapat perhatian Sik Tai Jin, beliau sudah banyak berjasa bagi kehidupan rakyat kecil, sudah banyak melakukan perbuatan mulia, setelah Li Oke Le Li Tai Jin mendapat kuasa, tentu saja dia tak nanti akan memergunakan kalian lagi. Ko Hang Li yang tertawa pedih, sebagai seorang lelaki sejati, hidup merupakan tantangan dan setiap orang wajib menerima kenyataan, jadi masalah mau dipergunakan atau tidak, mau diperhatikan atau tidak, buat kami bukan masalah. Tapi dia sengaja memfitnah, mengadu domba, menjadikan orang sebagai kambing hitam dengan menuduh kami sebagai pemberontak, jelas dia mempunyai ambisi dan rencana busuk dibalik semua tindakannya itu, berulang kali mereka membuat susah kami, dalam keadaan begini terpaksa aku menggabung ke sembilan kantor cabang menjadi empat kantor cabang saja, A.A.I. Tak nyana akhirnya dari dua kantor cabang yang tersisa, kami harus kehilangan barang kawalan secara beruntun, karena tak sanggup mengembalikan barang kawalan, kantor kami pun akhirnya disegel, kini yang tersisa hanya sebuah kantor cabang serta kantor pusat di Cintian. Sekali lagi Tongkeng bersin, bersin dengan suara keras. Tiba-tiba Kohangli yang bertanya, Saudara Leng, apakah kau hendak mengatakan sesuatu? Aku rasa seandainya Cukat Sian Seng berada di sini, dia pasti akan menasihatimu dengan sepatah kata, ucap Leng Hiat. Silakan saja diutarakan. Sinwip Yau Kiyok sudah berjuang mati-matian untuk mempertahankan diri, semangat dan perjuangan kalian memang sangat mengagumkan, tapi aku rasa kini sudah saatnya untuk dibubarkan. Benar, Kohangli yang menghela nafas panjang, dalam situasi kalut dan serba tak menentu seperti saat ini, menyelamatkan jiwa anggota memang merupakan tindakan. Paling bijak, sebab mempertahankan panji kebenaran dan keadilan dalam situasi seperti ini justru merupakan sebuah tindakan yang sangat bodoh. Bila kau membuka lembaran sejarah, maka akan kau jumpai banyak contoh kejadian seperti ini. Bukannya aku tak tahu akan hal ini, tapi Sinwip Yau Kiyok terdiri dari beratus jiwa, semua orang butuh nasi untuk hidup, jadi tak mungkin dibubarkan begitu saja tanpa persiapan matang, itulah sebabnya, terjadilah peristiwa di Pak Han Sempey yang sangat menghebohkan itu. Beluk tiba-tiba Leng Hiat dan Tongkeng terjerumus ke dalam kubangan air, Tongkeng segera berseru, hati-hati, di bawah ada kubangan. Kemudian terdengar Leng Hiat berkata lagi, silakan kau melanjutkan perkataanmu. Tahukah saudara Leng kalau pajak tanam di seputar tempat ini telah dinaikan berlipat ganda? Tanya Kohangli yang kemudian. Leng Hiat manggut-manggut. Ya, aku pun dengar iklim di seputar tempat ini sangat bersahabat sehingga hasil panen meningkat tajam, penghasilan rakyat pun berlipat ganda, itulah sebabnya pajak penghasilan mereka dinaikan. Sialan umpat Kohangli yang sinis, itu hanya alasan yang digunakan kawanan anjing pejabat itu untuk memberikan laporan ke atasan. Mendadak teringat akan sesuatu, segera ia menambahkan, aku bukan sedang memaki dirimu. Kemudian setelah menarik napas panjang, lanjutnya, siapa bilang hasil panen mereka melimpah? Siapa bilang penghidupan mereka bertambah makmur? Wilayah seputar. K. O. Cukok tak pernah aman, perampok meraja lelah, awal tahun lalu sungai Wongho meluap sehingga menimbulkan bencana banjir yang parah, lalu terjadi kebakaran hutan yang luas di seputar hutan angtukan, ditambah lagi wabah penyakit yang menimbulkan banyak kematian, boleh dibilang semua bencana, semua musibah telah menimpa wilayah ini, betul-betul sialan, betul-betul terkutuk. Mendadak ia seperti sadar akan sesuatu, kembali tambahnya, aku bukan mengatakan kau yang sialan, bukan kau yang terkutuk, tapi kawanan pejabat korup, pembesar laknat itulah yang bajingan bangsat terkutuk. Tampaknya Tongkeng pun tak kuasa menahan diri, serunya pula, HMMM, apa itu berkat perlindungan kaisar, rakyat hidup makmur, panen berlimpah ruah, pajak dinaikan karena penghasilan rakyat meningkat, semuanya bohong, masih mendingan kalau hanya sebatas itu, tahukah kau bahwa sekarang berlaku juga pajak garam, pajak beras, mungkin sebentar lagi juga akan berlaku pajak kepala, setiap keluarga yang melahirkan bayi, mereka langsung dikenakan pajak sebesar 7-8 pikul beras tiap tahunnya, mereka yang membeli 3 setel pakaian tiap tahunnya juga mendapat tambahan pajak, hi, permainan macam apakah ini? hijau membesi wajah Lenghiat mendengar penuturan itu, sorot matanya memancarkan sinar berapi namun mulurnya tetap membungkam, siapapun tak ada yang tahu apa yang sedang dia pikirkan. setelah mengerling ke arah Lenghiat sekejap, kembali Kohang Liang berkata, tahun ini dari wilayah Cintian saja telah berhasil dikumpulkan uang pajak sebesar 15 juta tahil lemas murni, mereka mengutus kami untuk mengawalnya menuju ke kota raja. Apakah selama ini uang pajak selalu, selalu kalian yang mengawalnya menuju ke kota raja tiba-tiba Lenghiat menukas? Tentu saja bukan, selama ini urusan pengiriman pajak selalu dilakukan pasukan pemerintah, tapi sejak tahun lalu dengan alasan pasukan pemerintah sedang dikirim ke perbatasan hingga kekurangan tenaga, maka tanggung jawab pengiriman uang diserahkan kepada kami, ongkos pengawalannya memang, memang tidak terhitung sedikit. Setelah menghela nafas panjang, katanya lebih jauh, dalam dua pengiriman sebelumnya, semua berjalan aman dan selamat, tak disangka dalam pengiriman kali ini telah terjadi musibah yang tak terduga, nama baik ayah, nama besar perusahaan ekspedisi akhirnya hancur dan musnah di tanganku. Coba kau ceritakan kembali kisah pemegalan itu sejak awal, bujuk Lenghiat sembari menepuk bahunya. Hari itu udara sangat panas, waktu sudah menunjukkan sekitar pukul 3 sore, tapi hawa panas masih terasa menyengat badan, waktu itu semua orang hanya berharap bisa segera melewati daerah Tandus Pak Han Sempei, melampaui daerah berpasir putih yang panasnya bagai dipanggang di atas api, tiba-tiba dari belakang gundukan tanah muncul berpuluh lelaki berkerudung, mereka langsung menyerbu ke dalam rombongan sambil melancarkan serangan. Semuanya berkerudung, tanya Lenghiat. Betul, semuanya berkerudung, Kohang Liang manggut-manggut, maka aku pun bertanya siapa mereka, namun orang-orang itu sama sekali tak menggulberis, tanpa banyak bicara mereka langsung menyerbu sambil melakukan pembantaian. Dua orang yang menjadi pimpinan rombongan memiliki kungfu yang sangat tangguh, kebanyakan saudara kami tewas secara mengenaskan di tangan kedua orang ini. Bicara sampai di sini ia nampak sedih bercampur gusar. Senjata apa yang digunakan kedua orang itu tanya Lenghiat tiba-tiba. Kohang Liang berpikir sejenak kemudian sahutnya, kedua orang itu bertangan kosong, begitu menyerbu ke dalam rombongan kami, mereka segera merampas senjata. Senjata apapun yang berhasil dirampas segera akan menjadi senjata andalannya, kelihatannya mereka berdua sengaja merahasiakan aliran silat serta identitas yang sebenarnya, tiga kali aku bertarung melawan salah seorang di antara mereka, tapi aku segera sadar bahwa kepandaian silatku masih bukan tandingannya, jangankan melakukan perlawanan, mengenali asal-usul jurus serangannya pun tak mampu, kalau diingat kembali sungguh memalukan. Pihak lawan kalau memang sengaja hendak merahasiakan identitasnya, tak aneh jika sulit bagimu untuk mengenalinya, ucap Leng Hiat, tapi kalau dilihat bahwa tanpa menggunakan ilmu silat andalannya pun orang itu mampu bertarung di atas angin melawan Kok Chu, dapat disimpulkan bahwa ilmu silatnya memang sangat tangguh. Lantas bagaimana dengan yang seorang lagi? Kepandaian silat yang dimiliki orang ini jauh lebih hebat lagi, kata Ko Hang Liang dengan nada ngeri bercampur seram, di tengah berlangsungnya pertempuran, dia kelihatan melambung dan menukik berulang kali, bukan saja dengan tangan kosong berhasil merampas senjata anak buahku, bahkan beberapa orang piausu tergeletak bersimbah darah, setiap kali selesai membunuh korbannya, dia selalu membesut hidungnya satu kali, sepak terjangnya betul-betul menakutkan. Orang itu bukan manusia, tapi setan, setan pembunuh berhati kejam selatongkeng dengan penuh emosi. Leng Hiat menghela nafas panjang, ujarnya, berada dalam keadaan seperti ini, tidak seharusnya kalian mengorbankan diri, sepantasnya kalian melarikan diri untuk menyelamatkan jiwa. Ko Hang Liang ikut menghela nafas panjang. Yang lebih aneh lagi, katanya, selain kedua orang itu, kawanan begal lainnya memiliki kungfu yang tak seberapa hebat, sekalipun dia berhasil membunuh dua tiga puluh orang anak buah kami, sebaliknya kami pun berhasil menjagal dua puluhan anak buahnya, kemudian datang lagi sekawanan manusia berkerudung, melihat situasi semakin gawat aku pun memutuskan untuk menarik diri dari arna pertarungan, sambil melepaskan tanda rahasia, kami berusaha menerjang keluar kepungan. Eh, dalam keadaan seperti itu, memang mustahil bagi kalian untuk melindungi uang pajak itu, Leng Hiat Manggut-Manggut. Perkataan saudara Leng memang benar. Tapi kami mengembang tugas, sudah sepantasnya kalau mati hidup bersama uang pajak itu, sayang kepandayan kami memang tak mampu mengungguli mereka, tak lama kemudian kereta barang kami berhasil direbut, salah seorang di antara jago misterius itu turut berlalu bersama kereta uang, sementara dua puluhan orang sisa kekuatan kami yang masih bertahan akhirnya ikut terbasmi oleh manusia berkerudung itu. Padahal kami sudah bertempur sengit sampai larut malam, imbuh tongkeng dengan nada sedih, dengan tubuh bermandikan keringat bercampur darah, kami bertarung terus. Berbicara sampai di situ, dia seolah terbayang kembali keadaan pada saat itu, dia seakan melihat caceran darah membasahi seluruh permukaan tanah, melihat mayat bergelimpangan. Saat itu yang tersisa dari rombongan mereka tinggal Kohang Liang, Pongkeng, Lan Lotoa, Go Seng, Tio Gi Hang dan Li Xiao Hang berenam, dengan napas tersengal dan tubuh. Berlumuran darah mereka hanya bisa mengawasi manusia berkerudung bersama belasan orang musuh lainnya. Tak lama kemudian orang berkerudung itu memberi tanda, segenap kawanan jago itu membawa kabur kereta uang lainnya dan segera pergi meninggalkan tempat itu. Dalam keadaan begini mereka hanya bisa berdiri melongo, terperangah. Mereka tak habis mengerti, kenapa kawanan musuh melepaskan mereka begitu saja. Menyaksikan mayat anak buahnya yang berserakan di tengah genangan darah, Kohang Liang berusaha mengendalikan rasa pedih hatinya, dengan cepat ia membagi tugas kepada mereka yang masih tersisa. Pongkeng, Lan Lotoa dan Tio Gi Hang ditugaskan kembali ke markas besar, mengumpulkan kekuatan baru sambil menyelidiki peristiwa ini. Li Xiao Hang dan Gao Seng bertugas melaporkan kejadian ini kepada pihak berwenang, sedangkan Kohang Liang seorang diri melacak kawanan pembegal itu. Sekalipun dua orang manusia berkerudung itu susah dihadapi, namun kungfu yang dimiliki para pembegal lainnya tidak seberapa hebat, sepantasnya kalau gerak-geriknya tak akan ketawan. Sebenarnya Tongkeng dan Gao Seng sekalian berharap bisa mengikuti ketuanya menyerang kawanan musuh tangguh itu, tapi Kohang Liang dengan golok tersoreng segera menghardik, sekarang kita sedang tertimpa musibah, buat apa kalian ribut terus macam orang tak bisa berpikir, memangnya dengan kekuatan kita beberapa orang ini mampu melawan kekuatan musuh. Yang bisa kita lakukan sekarang hanya berusaha mencari jalan pemecahan, sedikit banyak dengan saling berpencar kita bisa membuyarkan konsentrasi lawan, jalan bersama malah tidak mendatangkan manfaat. Apa-apa. Sinwip Yau Kiyok sejak didirikan selalu hidup berjaya di mana-mana, belum pernah mereka mengalami badai topan sedasyat ini, apalagi menderita kekalahan sedrastis ini. Sekalipun beberapa orang jago yang tersisa merupakan jago-jago berjiwa besar, tak urung peristiwa ini membuat mereka gugup dan kacau balau. Tiba-tiba terdengar Leng Hiat berseru tertahan. Kohang Liang memandang Leng Hiat sekejap, kemudian lanjutnya lebih jauh, aku menguntit terus kepergian rombongan bandit itu hingga keluar wilayah Pak Han Sempey, dugaanku semula mereka akan keluar wilayah Tuan Chuleng, siapa sangka tiba-tiba mereka berbalik arah dan kembali ke arah kota Cintian Sian, aku mulai curiga dan merasa bahwa urusan ini rada tak beres, maka pengintaian ku lanjutkan, benar saja, ketika tiba di lembah Ui Tiap Chui Kok, aku berhasil menemukan satu kejadian yang sangat aneh. Kejadian aneh apa timbrung tongkeng cepat, dia seolah lupa kalau Kohang Liang sedang menceritakan kisah itu kepada Leng Hiat. Mimik muka Kohang Liang kelihatan sangat aneh, seakan-akan dia sedang mengalami kembali peristiwa waktu itu. Begitu tiba di lembah itu, ku jumpai 19 orang bandit berkerudung yang masih tersisa itu sudah mati dalam keadaan mengenaskan, sebagian besar karena mati keracunan. Ha'ah kembali tongkeng berseru tertahan, siapa yang telah meracuni mereka? Kohang Liang tertawa getir. Sudah ku periksa, tapi tidak berhasil menganalisa sesuatu apapun, bahkan tidak diketahui juga jenis racun yang digunakan, yang pasti panca indera mereka sudah membusuk karena keracunan. Apakah kedua orang jago berkerudung itu sudah tak nampak di situ? Tiba-tiba Leng Hiat bertanya. Tidak ada, pasti merekalah yang telah meracuni orang-orang itu dengan tujuan menghilangkan saksi dan melenyapkan seluruh jejak mereka. Ah ah ah, sayang, terlambat, Leng Hiat menggelengkan kepala berulang kali. Begitu menyaksikan mayat kawanan bandit yang mati keracunan, aku segera berseru tertahan, kemudian dengan tergopoh-gopoh balik ke Pak Han Sempei. Aku tidak mengerti gumam tongkeng. Sambil tertawa ting-tong is segera memukul kepalanya satu kali sambil serunya, goblok. Kokokcu tiba-tiba teringat kenapa tidak membuka kerudung muka orang-orang itu untuk diperiksa identitasnya, siapa tahu dengan berbuat demikian maka kasus ini dapat segera terungkap, ketika opas Leng berseru tertahan setelah mendengar kisah Kokokcu tadi, tampaknya dia pun segera menyadari akan kesalahan itu. Leng Hiat tertawa hambar. Aku rasa setibanya di Pak Han Sempei, Kokokcu sudah terlambat selangkah dan tak sempat melihat apa-apa, katanya. Benar, aku memang datang terlambat kata Kohangli yang sambil mendepakan kakinya berulang kali, di dataran berpasir Pak Han Sempei hanya tersisa mayat anggota Sinwi Piao Kiok, sementara tubuh musuh sudah tak nampak lagi, bahkan sebuah senjata pun tidak ketinggalan. Lalu apa maksud mereka berbuat begitu, gumam tongkeng lagi dengan termangu. Pembunuh memiliki kekuatan yang luar biasa, ucap Leng Hiat, andai kata mereka ingin membunuh kalian, semestinya hal ini bisa dilakukan segampang membalikan tangan, buat apa mereka malah melakukan pembantaian terhadap anak. Buah sendiri? Jelas perbuatan mereka mempunyai tujuan tertentu. Benar, waktu itu pun aku berpendapat demikian, Kohangli yang manggut-manggut, andai kata tujuan seng pembunuh hanya ingin mengangkangi uang kiriman, mereka tak usah menghancurkan mayat, bila tujuannya untuk melenyapkan saksi meta, sepantasnya kami pun ikut dibunuh semua, buat apa mesti repot-repot melakukan semuanya itu? Jangan-jangan bisik Leng Hiat setelah termenung sejenak, tiba-tiba ia menutup mulut dan tidak bicara lagi. Kohangli yang menanti beberapa saat, ketika tidak melihat Leng Hiat melanjutkan perkataannya, dia pun berkata lagi, tindakan seng pembunuh yang melakukan semua itu sempat membuat pikiranku menduga-duga, kemudian lantaran khawatir terjadi sesuatu di kantor pusat, maka malam itu juga aku balik ke kota Cintiantin, tapi aku harus berjalan sangat hati-hati karena khawatir banyak jebakan di sepanjang jalan, ketika mendekati fajar aku baru tiba di sekitar markas, hatiku baru lega ketika melihat keadaan di situ amat tenang. Siapa tahu aku lihat kantor pusat sudah disegel pemerintah, malah ku saksikan juga anak buahku diseret ke dalam penjara meski sudah berteriak tidak bersalah, sebetulnya aku ingin maju menolong, tapi ketika itu ku dengar ada seorang petugas keamanan sedang memaki, katanya, bila kami gagal menangkap kocu kalian pun bakal tertimpa sial, mana mungkin kalian dibebaskan. Saat itulah aku baru tahu kalau akulah yang menjadi target mereka. Berada dalam keadaan seperti ini, bila kau menampilkan diri, sama artinya menjadi burung dalam sangkar, sama sekali tak akan bermanfaat apa-apa. Aku pun berpendapat demikian, ujar Kohangli yang sedih, menang kalah bukan masalah, yang penting justru kebersihan nama, bila sekali mendapat nama jelek, maka selama ribuan tahun hanya akan dicemoh orang, ambruknya. Perusahaan Piawokiok bukan masalah serius, tapi uang sebesar belasan juta tahil emas bukan jumlah yang kecil, bila pihak pemerintah memeras rakyat kecil lagi, bagaimana mungkin rakyat bisa hidup tenteram? Ketika uang pajak hilang dirampok orang, seharusnya pasukan pemerintah pergi mengejar kaum begal, kenapa malah menangkap orang-orang perusahaan ekspedisi Kataleng Hiat dengan wajah serius. Kohangli yang segera berpaling ke arah Tongkeng, waktu itu dia sedang melacak jejak musuh hingga urusan yang terjadi dalam kantor perusahaan tidak sejelas Tongkeng. Tongkeng segera menjawab, Aku sendiri pun kurang jelas, ketika aku bersama Lan Lotoa dan saudara Tio balik ke kantor pusat dan memberitahukan kejadian ini kepada Nso, Paman Yong serta si Ketapel Cilik seketika mengirim orang untuk menyusul Kok Chu, tak disangka saat itulah Li Xiaohang dengan membawa sepasukan prajurit telah menyerbu tiba, sambil menuding ke arah kami bertiga Li Xiaohang segera berseru, mereka itulah orangnya. Maka prajurit pun tanpa banyak bicara segera memborgol kami bertiga dan menggelandang pergi. Apa maksud Li Xiaohang berbuat begitu seru Kohangli yang dengan kening berkerut? Siapa sih Li Xiaohang itu tanya Leng Hiat pula? Dia adalah seorang anak muda, dulunya hanya kulik kasar, empat tahun lalu baru diangkat menjadi wakil Piausu. Bocah ini cerdas dan rajin, semestinya masih bisa naik pangkat lagi. Aku rasa bocah itu rada aneh, kata Tongkeng sambil garuk-garuk kepala, kemudian lagi-lagi dia bersin, tampaknya menderita demam. Waktu itu Yang Cite ada di situ, kata Kohangli yang, seharusnya dia yang tampil bicara. Siapa itu Yang Cite kembali Leng Hiat menyela, apakah dia punya julukan mencari hingga sepatu baja jebol, Yang Seng, Yang Cih Hiap? Kohangli yang manggut-manggut. Benar, Yang Cite sudah banyak membuat jasa besar bagi perusahaan Sinwi Piaw Kio, kini dia menduduki jabatan sebagai wakil Cong Piaw Tau. Leng Hiat bungkam. Ia dapat menilai bahwa Kohangli yang adalah seseorang yang sangat menghargai kemampuan orang, selama orang itu berbakat dan bisa bekerja, dia selalu menghargai kemampuannya dengan menghadiahkan posisi yang bagus. Sementara itu Tongkeng telah menjawab, gara-gara Yang Cishok tampil ke depan melarang kawanan prajurit itu menggelandang kami, akhirnya dia dihajar dua bersaudara yang hingga terluka parah dan roboh ke tanah, saudara lainnya yang berada di kantor serentak bersiap melancarkan serangan, tapi Lu Bun Chang segera berseru, kami mendapat perintah dari Li Tai Jin untuk menangkap tersangka perampokan, barang siapa berani menghalangi, kami akan menganggapnya ikut berkomplot dan bunuh tanpa ampun, dalam keadaan begini Paman Yong dengan napas tersengal segera memerintahkan semua orang agar mengurungkan niat bertempur, dia khawatir tindakan itu justru akan merusak reputasi perusahaan ekspedisi. Akhirnya mereka pun hanya bisa mengawasi kawanan opas itu menggelandang kami. Bagaimana dengan nasib Go Seng, Lan Lotoa dan Tio Gi Hang saat ini tanya Ko Hang Liang. Lan Lotoa dan Tio Gi Hang secara beruntun mati tragis dalam penjara karena dikuliti hidup-hidup, sementara Go Seng dijebloskan dalam penjara bawah tanah, kondisinya pun tidak lebih bagus, hanya yang memuakan adalah Li Seng Hang itu, setelah kejadian konon dia pernah muncul satu kali di kantor perusahaan, gayanya Angkuh dan Jumawa, setelah itu aku tak tahu bagaimana nasibnya. Kembali Tongkeng bersin berulang kali. Menunggu sampai dia selesai bersin, Ko Hang Liang baru berkata lagi, malam itu aku tidak kembali ke markas, baru keesokan harinya ku dengar berita yang mengatakan Sinwi Piao Kiok telah menelan sendiri barang kawalannya, untuk menutupi perbuatan bejatnya mereka telah membunuh orang untuk menghilangkan saksi, berkat laporan dari salah seorang Piawasu, akhirnya baru terungkap kalau Sinwi Piao Kiok memang berencana menggelapkan uang pajak jerih payah rakyat jelata, di semua sudut tempat dipasang plakat yang melukiskan wajahku, di mana-mana perintah penangkapan disebar. Sadar kalau kami sudah difitnah, mustahil bisa membela diri, akhirnya dengan menyerempet bahaya aku masuk ke kota dengan harapan bisa bertemu langsung dengan Lita Ijin dan menjelaskan duduk perkaranya, aku sadar, dengan tuduhan semacam ini, bila sekali tertangkap maka jangan harap kau bisa hidup lagi. Bicara sampai di situ ia berpaling ke arah Ting Tong Ih, kemudian tambahnya, perkumpulan Bu Subun selalu membegal kaum kaya untuk menolong fakir miskin, sepak terjangnya gagah perkasa dan mengutamakan kebenaran serta keadilan, aku pun selalu mengagumi sepak terjangkuan Tai Hiap serta Nonating. Anak buah kalian yang bernama Wan Hui dulunya adalah seorang Piaw tahu kami, dari mulut dialah aku mendapat tahu bahwa kalian akan menyerbu penjara pada malam itu, karenanya aku pun selalu waspada. Ting Tong Ih mengerling sekejap ke arah Leng Hiat, kemudian serunya, kau jangan memuji kami, jangan lupa Leng Suya berada di sini dan kita masih tetap menjadi tersangka, apalagi dosa kita bukan hanya maling ayam atau maling baju saja. Ucapan Nonating kelewat serius, kata Leng Hiat Hambar, perkumpulan Bu Subun memang memiliki reputasi yang mengagumkan dalam dunia persilatan, bila kami empat. Bersaudara diharuskan memerangi maling budiman macam kalian, sudah sepantasnya bila kami berganti julukan, bukan empat opas tapi empat gembong iblis. Nama besar dan reputasi empat opas bisa tersohor di kolong langit bukan lantaran Leng Hiat, Tui Beng, Tiat Iiu dan Bucing berhasil memecahkan banyak kasus berat, yang lebih penting lagi adalah semua senak terjang dan perbuatan mereka tidak melanggar hang dan ci itulah sebabnya mereka sangat dihormati kalangan putih dan disegani kalangan hitam. Dalam pada itu Tongkeng telah berseru tak heran kalau Kok Chu bisa datang tepat waktu pada malam itu. Mendadak Leng Hiat bertanfa, tadi kau bercerita tentang kematian tragis Lan Lotoa dan Tio Giang lantaran di kuliti hidup-hidup, sebenarnya bagaimana ceritanya? Secara ringkas Tongkeng pun bercerita bagaimana Li Wan Tiong dengan dukungan dua bersaudara Yan Den Gi Eng Si menguliti para narapidana dengan tujuan membuat sulaman dari kulit manusia, selain itu diceritakan pula bagaimana perjuangan Kuan Hui Tok membela kaum tertindas hingga akhirnya mati mengenaskan. Selesai mendengar penuturan itu, dengan wajah serius Leng Hiat berpikir sejenak, kemudian baru ujarnya, membunuh putra Li Tai Jin jelas merupakan sebuah kasus pembunuhan besar. Li Tai Jin merupakan salah satu di antara lima orang didikan Perdana Menteri Hu, dan lagi Li Wan Tiong pun tewas gara-gara sedang mempersiapkan hadiah ulang tahun Seng Perdana Menteri, jelas masalahnya menjadi bertambah serius, mengenai Kuan Hui Tok, dengan kepandaian silat yang dimiliki, semestinya sulit orang lain membekuknya, tapi demi membela rakyat kecil yang tertindas dalam penjara, Ia rela dijebloskan ke dalam neraka, pengorbanannya patut dikagumi. Kedatanganku kali ini sebenarnya juga sedang mengemban tugas membebaskan dia. Dari semua dosa, tak nyana jiwanya telanjur dicelakai oleh kaum Durjana, A.A.I, sungguh, mendadak obor yang berada di tangan Tongkeng maupun Kohangli yang padam. Seketika itu juga seluruh gua berubah menjadi gelap gulita.